Halo bosku ketemu lagi di channel tegaleskop tutorial video kali ini aku mau bikin matres emboss menggunakan nih kaleng bekas oli ini kertas yang udah aku sediain ini ada gambar burung juga nah ini ada gambar burung juga nanti gambar burungnya kita tempel di di botol oli ya botol oli bekas yang udah nggak pakai kalian tempel begini lalu kalian potong ngikutin gambar ini menggunakan cutter ini udah aku potong bosku sekarang kita cuci dulu supaya bersih oke bosku ini udah aku cuci tadi udah kering juga sekarang kita tempel gambar yang mau kita buat matres emboss nah kita tempel begini terserah kalian mau pakai lima ibon lem lem apa aja yang penting nempel setelah kalian tempel kalian cutter Hai sesuai gambar nah ini udah selesai bosku tadi aku pelan-pelan pakai cutter terus di bagian matanya ini aku pakai mata bor aku bakar pakai korek terus aku tusuk kesini ini udah bolong Hai sekarang kita coba Hai proses nge-treknya ke plat aluminium atau plat stainless sekarang ini apa namanya malnya atau moldingnya kita tempel ke besi ini karena aku enggak ada besi yang bagus ini juga agak kasar jika buat kalian kalau ada besi atau plat yang halus itu hasilnya nanti bakalan lebih bagus lagi karena ini aku enggak ada plat yang bagus jadi ya udah seadanya aja ini kita tempel terserah kalian mau pakai lima al-teco yang penting bisa nempel aja disini ini buat landesan nantinya kalau aku ini mau pakai limfok ini mau tempel dulu di bagian sininya bosku Hai ini udah kita tempel kayak gini Oh ya ini ada satu lagi Hai nanti rencananya mau aku bikin seperti ini tapi mohon maaf ini apa namanya Hai dari ketiga ini bentuknya agak beda-beda karena ini aku manual ya bikin gambar sendiri tapi enggak masalah lah nanti kalau kalian mau bikin Hai logo atau merek 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 sendiri usahakan yang bagus Hai jangan kayak saya kalau jangan kayak aku aku tuh ini bikinnya manual pakai pakai ini aja pakai pulpen aku gambar-gambar pas aku potong bentuknya ternyata beda-beda sedikit enggak masalah lah oke sekarang kita lanjut ke proses ngetreng caranya seperti ini bosku Hai ini plat udah aku sediain ini pakai pelat aluminium jadi Hai yang pertama kita tutup begini Hai platnya terus kalian ikat di bagian kanan sama kiri diket begini kalau ada tali karet kalian bisa pakai tali karet kanan sama kiri ya kalian ikat seperti ini ini gunanya supaya plat ini enggak bergerak ke atas ke bawah ke kanan ke kiri jadi diem di tempat saat proses pengentrengan Hai paham bosku ya sekarang ini mau aku ikat dulu bagian kanan kirinya Hai ini udah aku ikat bosku di bagian kanan sama bagian kiri sekarang sekarang lanjut ke proses kentreng menggunakan sendal jepit sebenarnya sih kalau ada apa namanya palu karet kalian bisa pakai palu karet tapi kalau enggak ada misalkan kalian belum punya uang buat beli palu karet kalian bisa menggunakan sendal jepit sama palu ini gitu bosku ya jadi manfaatin alat seadanya beda lagi kalau kalian punya uang kalian bisa beli palu karet oke lanjut ke proses pengentrengan selamat menikmati 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 bis max leading mengoptasi karet kasar keser terima jika kalian melihat dot halus ini kurang lebih seperti ini bosku hasilnya Hai mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua jadi enggak perlu bikin matres emboss menggunakan besi cukup pakai botol oli bekas Nah sekarang lanjut ke apa matres emboss satunya lagi hai hai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax